Tribunan selibur Natal dan Tahun Baru biasanya dimanfaatkan untuk bepergian, mulai dari mudik, liburan, ataupun sekedar healing bersama teman dan keluarga. Sehubungan dengan hal itu, Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karyasumadi saat ini sudah mulai bekerja sama dengan berbagai pihak. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, tepatnya pada selasa 13 Desember 2022 lalu, ia pun memastikan kesiapan sejumlah langkah antisipasi untuk melancarkan penyelenggaraan angkutan Nataru. Dilansir dari TribunTravel.com, hal ini ia lakukan demi menyiapkan secara matang penyelenggaraan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Selain itu, langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keamanan transportasi. Mengingat sekira 44,7 juta orang diprediksi akan bepergian selama masa libur Nataru kali ini. Dalam laman resmi Kemenhub, Budi Karya menuturkan bahwa libur Nataru ini tidak akan ada pembatasan mobilitas seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, Budi menegaskan bahwa pelayanan transportasi publik tetap mengedapankan aspek kesehatan, selain keselamatan, keamanan, dan juga keanyamanan. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan antisipasi dengan berbagai langkah. Dalam hal ini, mengacu pada potensi pergerakan dalam wilayah aglomerasi, mobilitas lokal, potensi pergerakan ke lokasi-lokasi wisata, serta para pemudik yang menggunakan motor dan kendaraan pribadi. Budi Karya menambahkan bahwa tahun ini mobilitas masyarakat juga akan meningkat, sebab masa libur Nataru bersamaan dengan waktu libur sekolah. Jadi diperkirakan masyarakat akan memanfaatkan waktu dengan liburan ke tempat-tempat wisata. Meski tak ada pembatasan, Budi Karya Sumadi juga menekankan kepada seluruh pihak terkait untuk tetap mengedepankan aspek kesehatan selama berlibur di momen Nataru. Tak lupa juga aspek lain seperti keselamatan, keamanan, dan kenyamanan selama bepergian. Pasalnya, hal ini juga harus disesuaikan dengan aturan syarat perjalanan yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 dan Instruksi Mendagri. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, potensi perjalanan libur Nataru tahun ini akan meningkat. Sementara itu, Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa potensi pergerakan masyarakat di masa libur Nataru nanti diperkirakan akan mencapai 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia. Total 44,17 orang dari berbagai wilayah diprediksi akan melakukan mobilitas selama libur Nataru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!